maksudnya saya selalu bicara panjang lebar bahwa kamu terada yang like, terada yang komen, terada yang subscribe kamu gila itu tuh kayak macem, mama ye, ada yang tikam nih tuh badaran nih, tarp tar tau siapa yang tikam, dari mana juga tuh ntar tau jih, kok bareng apa entah GP? maksudnya, aduh kok ini memang minta dapak marah dari saya betul yes kon, akhirnya saya yang duduk disini, asal kamu tau eh dan sabar dulu, ini saya mau cerita sedikit kalau saya mau terima kasih sekali buat BNS, mbak omong non stop karena, akhirnya saya bisa ada disini dan bisa terima kamu punya cerita-cerita tuh yang nanti saya akan dengarkan saya ternyata perlu kasih tau lagi, penama siapa ye, kayaknya ye kayaknya kamu tau deh kalau kamu ternyata tau berarti gagal sayang, gagal, saya bilang sudah, terus, sekarang saya mau dengarkan teman-teman BNS Squad Pucerita Cerita nih jadi terusaha, mbak omong terlalu banyak, sekarang tuh mendengarkan sayang oke, kita mulai halo kak Sargia, beta punya suatu cerita dan ini nih berdasarkan beta pengalaman jadi sekarang beta umur 26 tahun dan selama ini beta baru pacaran 2 kali kak karena beta tuh suka pacaran LDR beta pacaran pertama kali tuh pas SMP kelas 3 dan itu 3 setengah tahun terus pacaran yang kedua tuh pas B umur 20 tahun dan itu lebih lama, 5 tahun lah nah, putus dengan mantan yang terakhir nih karena memang menurut beta ketongso terlalu beda visi jadi akhirnya tuh banyak perdebatan yang sebenernya sonde ada di ujung begitu tapi untungnya beta pemantan yang ini nih dia tuh sonde kuat main tangan dengan beta jadi kalau mau bakalai dia selalu minta omong untuk lebih baik ketong omong baik-baik sah gitu bagus tapi, satu titik beta rasa bahwa ini kayak so terlalu banyak hal yang terbeda gitu makanya beta minta putus dengan dia nah, sebenernya kak ketong putus pun juga dengan baik-baik dan sekarang ketong juga masih bakawan sebenernya ada putus baik-baik tapi, beta sonde tau kenapa setelah putus tuh beta rasa bahwa sebenernya ada banyak pertengkaran yang sonde perlu ada begitu dalam ini hubungan beta selalu pikir bahwa ini masalah semua nih bisa apa ya ada di pun titik tengah begitu kalau misalnya ketong omong baik-baik ketong bicarakan baik-baik pinter terus beta ju rasa sekarang kayak bep mantan ini kayak tambah ganteng setelah putus iya sekun tapi kak apa ya beta rasa dan beta dengar ju kalau dia ini lagi dekat dengan perempuan lain gitu dan belum kau nilai ini perempuan ini dia pemantan pas dia SMA gitu jadi, karena beta tau dia lagi dekat dengan ini perempuan yang mana dia pemantan jadi beta lebih memilih untuk mundur pelan-pelan saka nah itu beta pun cerita makasih kak sama-sama sabar dulu ya please kasihin saya ketawa dulu ya sabar dulu ya pokoknya ku yang dengarkan ku cerita sendiri tujuang ku tersinggung kasian saka tau nih karena apa karena tadi ku ada bilang kalo dia tambah ganteng ngomong ji, kok bareng apa entah GP? maksudnya bareng seselesai aduh, kam ye kalo setau bareng tuh deh bagus dari awal jangan kasih tinggal sekarang orang lain sepungut, kam panik aduh, sebingung mau mulai dari mana tapi sabar sabar, 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 sabar 5 tahun kok pacaran ini kok buang-buang waktu sekali sayang hehehehehe baru sekarang kok umur su, 26 tahun toh terus habis itu juga kok bilang kalo misalnya apa namanya tadi, ada masalah kah? perdebatan yang sunday dia sunday ada dia pu ujung iya toh, betul toh betul ka tidak tim kreatif kamu? betul ah oke mantap aduh sabar suka sekalian sabar tim kreatifnya i love you oke lanjut begini ya dalam hubungan nih toh nih maksudnya kam dua kan dua otak nih toh terang mungkin bisa jadi satu tidak ada hubungan yang dia tuh cocok begitu kecuali kam cocok-cocokin nih toh nah sekarang ko bilang lagi banyak perdebatan kecepatan ya karena memang kamu dua terang satu otak duh kalo mau satu otak pacaran sendiri sendiri terus habis itu kalo dia terang main tangan terang kuat main tangan ya bagus toh bersyukur kenapa ku pilih pas dia aduh ku ini memang minta dapat marah dari saya betul dia tuh ajak ku bicara baik-baik lu ku pergi kasih tinggal dia see you laki-laki ini kalo ku dengar terus saya dukung ku sebenarnya tapi maksudnya bukan berarti salah salahkan ku juga sih tidak itu jadi menurut saya nih ya menurut saya nih keputusan yang ku ambil untuk ku punya diri itu adalah yang terbaik untuk ku punya diri sendiri kenapa? karena ya ku yang tau ku punya diri begitu bukan orang lain dan kalaupun memang maksudnya kayak kalaupun memang itu keputusan salah ya ku tanggung depresi ku sendiri tidak usah ku mau habis itu ku mau menangis lah mengelu sama orang lah ku mau berharap apa? sekarang saya tanya bareng ku suka kasih tinggal dia baru sekarang lagi ku bilang kalo dia setambah ganteng maksudnya ku mau ambil dia ulang coba sayang coba pasti dia terakan mau lagi karena apa coba ku suka setinggal dia tapi terapa sih kalo ku mau usaha terus sekarang dia sudah keadaan dia pemantan waktu SMA lagi saya tau dia perasa tuh pasti sakit sekali toh huh saya juga pernah merasakannya guys ya itu tuh kayak macam mamai ada yang tikam nih toh badaran nih ternyata tau siapa yang tikam dari mana juga tuh ntar tau aduh aduh sudah sesu capek pokoknya intinya saya pesan buat ko kalo memang ko disini subilang kalo ko eee mundur pelan-pelan saja pastikan itu betul-betul ko sumundur jangan ko cuma bicara baru habis itu ko makan hati tinggal bakulai hati deng otak tinggal baku tumbuh terus terada deh pe ujung ko kurus tiba-tiba sayang kok kurus kok kurus main dadak neh jadi kalo ko sambil keputusan untuk mundur ya sudah buka hati untuk orang lain masuk orang baru masuk belajar untuk mencintai orang yang baru lagi neh pokoknya pesan buat ko itu saja aduh sekarang buat kam 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 semua yang ada nonton sepacara sekarang nih tong lanjut cerita 2 terusah bicara terlalu banyak mari tong dengarkan halo kasar gia beta mau cerita dan ini cerita berdasarkan beta pengalaman beta pacaran terakhir tuh 2 tahun lalu dan beman tani bepa di kelas pas SMA hmm dulu pas SMA tuh dia pernah menyanyi di sekolah dan itu menjadi pertemuan pertama be dengan dia begitu beta incar dia selama 2 tahun dan pas kuliah baru ketong 2 pacaran dan ketong pacaran selama 6 tahun tapi akhirnya ketong putus dan putus pun karena beda agama siu kasih ya beta selama pindah agama dan dia juga selama pindah agama padahal dulu pas masih pacaran beta sering antar dia pi gereja sebaliknya dia juga sering kasih ingat beta sholat dan ketong 2 pun hubungan dengan orang tua ini sangat baik dia cukup kenal baik orang tua begitu pun sebaliknya bahkan beta pemama nih sangat sayang dia dong sangat dekat dan biasa suka buat kue sama-sama kue apa tuh itu hari pas beta pemama masuk rumah sakit joe dia yang jaga nah pas putus dan dia nih berasa sangat berat kak ketong pisah tuh baik-baik dan pelan-pelan bahkan sampai sekarang omong kosongnya kak kalau beta bilang besu lupa dia atau besu move on dari dia beta saya masih suka cek atau apk podia di instagram di instastory atau tanya dia pengkabar kemana lewat WA terus kayak basa-basi supaya beta tau dia pengkabar sumpay kak beta sangat sakit hati dan yang buat paling sakit dalam ini perpisahan tuh sebenernya karena ketong pengung Tuhan tidak mengizinkan ketong bersama gitu aduh sampai sekarang beta sebenernya masih susah untuk cari orang baru untuk menemukan orang baru karena secara sonde sadar beta bakal dijadikan dia tuh sebagai beta pengung standar gitu nah ini cerita dari beta kasar dia terima kasih sabar dulu seharus minum ini hmm kopi lagi pahit tambah pahit sudah tumpuh hidup semua nih jadi yang punya cerita nih kau dengar harusnya dari awal itu tuh kau susah sadar bahwa depo ujung tuh terakan ada karena apa? karena kamu sebeda ini ini masalahnya ini LDR paling jauh kayaknya Tuhan ini Tuhan yang beda aduh tapi ternyata apa-apa kan kamu belajar toh dari situ terus kalo saya nih mau bilang ke kau jadikan itu pelajaran besok itu jam ulang lagi kalo kau setau barang terabisa tuh jam paksa diri mau maju sadar-sadar diri saja toh begitu terus kalo kau bilang kau mau jadikan dia tuh standar untuk ke depan masa kau mau kau jadikan standar yang sama lagi? harusnya cari yang kayak satu keyakinan begitu biar terada kendala ke depannya terus kalo misalnya kamu susah sama-sama menerima berarti kamu belajar untuk berdamai dengan kampu diri dengan kampu hati tinggalkan dan cari yang baru sudah toh mantep mantep kamu mau dengar apa dari saya? hehehe 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 percuma sayang percuma aku kasih tau ya kalo kamu subicara sesu move on sesu move on sesu move on tapi kasian masih duduk stalking kampu mantan masih duduk perhatikan kampunya masa lalu buat apa? siu kasian hmmm nanti kamu sendiri yang sedih mending kamu buka kampu hati tuh kasih biar orang baru masuk sayang dorang nothing tulus lagi jalani lagi kehidupan yang baru dan stop sudah berenti berenti saya bilang ya stop kalo su move on tuh move on sudah jangan bikin diri kuat hehehe berenti oke sudah oke jadi buat teman-teman yang sudah udah kirim cerita tadi terimakasih banyak jadi buat teman-teman nih semuanya nih kamu yang nonton yang mau deh cerita tuh saya baca toh terus saya tanggapi juga daripada kamu tinggal DM-DM saya terus siapa malah saya ini saya sudah ada acara nih kamu tinggal kirim saja langsung ke emailnya BNS di bawah sini terus jangan lupa yang suka sama sepuacara like, comment, subscribe oke karena kalo terada saya dapet di jalan ini saya bateri rekam sungguh hatar tipu nih maksudnya saya bicara panjang lebar baru kamu terada yang like terada yang komen terada yang subscribe kamu gila yang bikin saya aduh astagfirullahaladzim ya Allah maaf oke lanjut jadi saya cuma mau bilang sama Kang sampai jumpa di acara curahan hati bersama Sarjia nextnya dan karena setiap manusia punya cerita miskun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati